Jadi kami di dina sosial itu kan dina sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Jadi kami yang dalam respon kasus itu sesuai dengan tumpusi kami adalah melakukan pendampingan terhadap korban Karena korban itu kan semuanya masih berusia anak Jadi kami dari dina sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Selain ini ada juga P2TP2 itu pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan pelayanan anak yang kami dibantu oleh tiga sekolom Jadi tiga sekolom kami sudah melakukan pendampingan, menemui anaknya Kemudian juga bertemu dengan sekolah, pihak sekolahnya untuk mengverifikasi atau mengklarifikasi benar enggak sih berita itu Dan ternyata itu benar Dan kami melakukan pendampingan kepada korban terutama untuk lima anak ini Yang mungkin benar semua sudah tahu bahwa kasus ini ternyata kan sudah berulang lama gitu ya Dan yang kami tahu, yang hasil dari penelusuran atau pendampingan dari tenaga sekolah kami Itu ternyata anak itu yang saat ini lima orang itu memang mengaku Mengaku bahwa ada semacam, ya itu bisa dinamakan tetap pelecehan seksual gitu ya Kebetulan ini juga menyimpang gitu Berapapun derajatnya tapi itu sudah penyimpangan pelecehan seksual Anak-anak ini mengaku ada yang mulai dari kelas 1 sampai yang sekarang sudah kelas 4 dan berulang kali dilakukan Ini yang kami tidak berhenti pendampingan pada anaknya saja Tapi karena anak itu juga punya komunitas yang terutama ada di rumah Kami juga akan melakukan pendampingan pada keluarganya Karena trauma yang terjadi pada anak itu tidak bisa hanya disembuhkan di sekolah atau pendampingan saja Tapi juga harus melibatkan terutama orang tua dan lingkungan yang ada di rumah Itu yang harus betul-betul kita tangani supaya anak ini bisa kembali ke kehidupan yang normal gitu Karena kemarin itu kan dari yang kami lakukan pendampingan itu Anak-anak itu sudah mulai mengalami ada perubahan perilaku gitu Ada yang suka marah-marah gitu Kasus ini terbongkar, ini salah satunya karena Anak ini di rumah itu marah-marah terus Tidak mau belajar, sudah tidak semangat dan sebagainya Akhirnya ditanya sama orang tuanya Sebetulnya kenapa, kok kamu berbeda gitu Dulunya enggak seperti ini, tapi kok saya ingin lesuan dan sebagainya Ternyata dia bercerita bahwa dia di sekolah mendapatkan perlakuan seperti itu Kemudian ada yang sekarang itu sudah mulai mengakses video-video porn Nah ini untuk usia anak kan sangat berbahaya Karena pada rasanya, kecanduan seksual pada usia anak itu jauh lebih berbahaya daripada kecanduan narkoba Ini yang harus kita inginkan, betul di satu sisi kita kan lagi gencar bagaimana menurunkan pernikahan di usia anak ya Tapi kalau anak-anak yang ini aja tidak kita benteng dengan baik Itu nanti upaya yang kita lakukan juga akan sia-sia Mereka sudah kembali ke sekolah semuanya? Sekolah? Mereka sekolah Mereka sekolah, iya Mereka sekolah sudah mentukang? Alhamdulillah guru-gurunya juga sangat responsif gitu Artinya guru-guru ini juga melindungi gitu Karena beliau paham betul bahwa anak ini seorang korban Dan mungkin yang perlu dipahami betul bahwa Anak itu sebetulnya akan selalu menjadi korban Baik misalnya pelakunya anak Pada dasarnya anak itu ya sebagai korban Korban dari lingkungan, korban dari keluarga Korban dari media dan sebagainya Media sosial kita yang saat ini luar biasa Anak-anak mengakses itu kan sangat mudah Luar biasa pendampingan hukum kok? Pasti, pasti Jadi nanti pada proses peradilan Anak-anak itu mulai dari apa sih istilahnya penyidikan ya Penyidikan atau apa itu akan didampingi oleh pendamping hukum Yang juga sudah disiapkan oleh Dinas Sosial Kementerian Perempuan Penindungan Anak Pendamping hukum, pendamping hukum Yang selama ini memang sudah bergabung di lembaga penyidikan anak Jadi mereka nanti mulai dari proses penyidikan itu akan didampingi betul Kita juga memastikan bahwa dalam proses penyidikan itu Anak itu diperlakukan sesuai dengan hak anak Bagaimana cara menanya dan sebagainya itu harus disesuaikan dengan usia anak Dari pengakuan korban mungkin ada yang sampai berapa kali sih? Karena dia mulai kelas 1 sampai sekarang sudah kelas 4 itu kan Mungkin dia nggak menghitung berapa kalinya ya Tapi yang jelas dia mengaku bahwa sering Dan 5 anak itu menurut pengakuannya juga sudah berkali-kali Tidak ada yang satu kali masuk Mungkin selain perubahan mental Apakah ada perubahan secara seksual atau pada anak itu? Ya kalau menurut pengakuan kemarin itu Ada salah satu yang sudah mulai mencoba Mencoba melakukan seperti apa yang dilakukan oleh pelaku itu kepada Apa ya keponakannya atau apa Jadi usianya itu yang dibawahnya anak itu Sepertinya ini pendampingannya akan dilakukan sampai kapan? Sampai sembuh atau bagaimana? Ya kalau pendampingan hukumnya sampai prosesnya selesai Dan untuk pendampingan anaknya dalam hati Menyembuhkan secara psikologisnya Ya nanti kita lihat Ya kita berharapnya harus betul-betul sampai anak itu bisa hidup normal lagi Kembali ke usianya, kembali ke masanya dia, perkembangannya atau seperti apa Termasuk pada orang tua perbanu ya? Ya soalnya kan tidak mungkin anak itu hanya didampingin di sekolah gitu Tapi dia sendiri Karena dia akan lebih banyak waktunya itu dengan keluarga Otomatis keluarga ini sangat Terutama ibu ya Ibu itu sangat mempunyai peran yang penting Bagaimana anak ini bisa kembali nanti Bagaimana kehidupan yang normal Ini yang katanya bisa di... Terima kasih Terima kasih Terima kasih